Pemodalan Nasional Madani Warga Jawa Barat yang terlirit utang tanpa pengajuan pinjaman Tercatat dari 407 baru 299 warga yang sudah divalidasi kecocokan data pribadinya Menurut pihak pemberi pinjaman, mereka memastikan proses verifikasi ajuan pinjaman menggunakan identitas asli yang didokumentasikan Pencairannya juga dilakukan secara berkelompok dengan disaksikan pasangan nasabah Yang sangat khas tadi bahwa ketika kita melakukan pencairannya itu dilakukan secara berkelompok Artinya ada kumpulan orang Totalnya yang tahap pertama 407 berdasarkan verifikasi kami berdua Itu adalah kami mencocokkan antara data internal kami dengan keluhan nasabah Sementara Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil angkat bicara terkait ratusan warga Garut yang mendadak tercatat memiliki utang meski tidak pernah meminjam Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, kini tengah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian Resor Garut Ia menyerahkan semuanya untuk diperiksa dan ditindak lanjuti Untuk menindak lanjuti kasus pinjaman online ini Kepolisian Resor Garut, Jawa Barat terus mendalami kasus yang menyita perhatian publik Kapolres mengaku belum menerima laporan polisi Baik dari korban ataupun pihak yang dirugikan Meski demikian kepolisian tetap bergerak dengan membuka posko pengaduan bagi korban Sudah lakukan pendalaman terkait dengan di Polsek Kami juga sudah membuka posko pengaduan dan kami juga sudah membuka di Polres Kejadian pinjaman online ini terungkap Pusai beberapa warga tiba-tiba ditagih cicilan utang oleh petugas PNM Mereka kaget karena data pribadi KTP dan kartu keluarganya tercatat sebagai peminjam Tim Liputan CNN Indonesia Terima kasih Terima kasih Terima kasih.